apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan di dunia ini mau tidak mau semuanya yang bertanggung jawab, yang memikul bebannya, yang menerima itu adalah diri kita sendiri apapun bentuknya kebaikan ataupun keburukan semua akan kembali kepada diri kita sendiri selamat pagi, salam bahagia buat kita semua jadilah raja yang bijak buat dirimu sendiri jangan biarkan seluruh jasadmu melakukan sebuah keburukan karena ketidakmampuan dirimu sebagai raja di dalam dirimu mengakibatkan seluruh jasadmu melakukan sebuah tindakan dosa sebuah perbuatan yang bisa meruguhkan dirimu sendiri ataupun orang lain tangan yang seharusnya menjadi tangan yang bermanfaat tangan yang bisa membantu orang lain malah menjadikan tangan ini menjadi sebuah melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan orang lain bisa mengambil hak-hak orang lain yang seharusnya bukan milik kita jangan biarkan mata ini melakukan sebuah tindakan yang bisa mengakibatkan dosa maksiat dalam kehidupan ini bahwasannya sebenarnya mata ini kita gunakan sebaik mungkin untuk belajar untuk menuntut ilmu untuk selalu memperbaiki diri kita jangan biarkan seluruh jasad ini melakukan sebuah tindakan yang tidak bermanfaat yang bisa merugikan orang lain yang bisa merugikan diri kita sendiri karena ketidakmampuan diri kita untuk menjadi raja yang bijak dalam diri kita pada dasarnya dalam kehidupan ini yang perlu kita kaji yang perlu kita bina itu adalah diri kita sendiri karena apapun bentuknya yang berada di luar diri kita ketika kita bisa mengatur diri kita kita bisa mengatur seluruh hati, batin, pikiran, dan jasad kita maka yang ada itu hanyalah kebaikan saya yakin betul karena pada dasarnya yang seharusnya kita lawan itu adalah diri kita sendiri ego kita sendiri keinginan-keinginan diri kita sendiri ketika keinginan-keinginan itu untuk hal yang baik ya it's okay, gak apa-apa kerjakan saja yang terpenting tetap kita harus menjaga bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata karena Tuhan karena Tuhan menyuruh kita untuk selalu berbuat baik itu semua adalah peran penting diri kita dalam diri kita sebagai raja yang bisa mengatur semuanya yang bisa mengatur seluruh kerajaan yang berada dalam diri kita setiap bagian-bagian jasad kita semua adalah komponen-komponen penting dalam diri kita yang mana kita bisa menjadi kerajaan yang besar bisa menjadi kerajaan yang baik yang bermanfaat buat sekitar ya ketika kita benar-benar bisa menjadi raja yang baik raja yang bijak buat diri kita sendiri kalau kita evaluasi mari kita evaluasi bersama seberapa bijaknya raja yang berada dalam diri kita dalam setiap waktu dalam setiap detik dalam setiap menit seberapa besar kita menjadi raja yang bijak atau tidak mari kita evaluasi bersama seberapa manfaatnya diri kita buat diri kita sendiri buat keluarga kita ataupun buat orang lain itu kita bisa lihat lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya kalau kita kaji dalam diri kita bawasannya kita lebih banyak mudorotnya tidak ada manfaatnya ya ayo kita perbaiki diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik untuk menjadikan diri yang lebih bermanfaat agar diri kita kita sebagai kerajaan itu bisa bermanfaat buat sekitar kita mudah-mudahan pembicaraan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua selamat pagi salam bahagia buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati